Memahami kata-tanya dan fungsinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 kita dapat berjumpa kembali dengan Pak Yudha ya Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini malah kita baca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kata-tanya dan fungsinya Silahkan ya, coba kalian buka ya Bupena 3-nya, halaman 173 yaitu tepatnya tema 2, subtema 4 yaitu tentang menyayangi hewan Bagaimana? Sudah dibuka? Sudah ya, tema 2, subtema 4 yaitu tentang menyayangi hewan yaitu tepatnya menyusun daftar pertanyaan wawancara Baiklah anak-anak, sudah siapkan ya papanya ya Silahkan kalian persiapkan buku tulisnya dan alat tulisnya Baiklah anak-anak, kita akan belajar membuat daftar pertanyaan berdasarkan teks atau wawancara Pertemuan kemarin Pertemuan kemarin, masih ingat ada berapa jenis kata-tanya? Masih ingat? 5W tambah 1H Jadi ya, kata-tanya Yang pertama Apa? Kira-kira anak Apa fungsi dari kata-tanya apa? Yaitu menanyakan apa anak-anak? Silahkan kalian buka ya Disitu ada ya Menanyakan sesuatu atau peristiwa Itu menggunakan kata-tanya apa? Sudah? Sekarang berikutnya Kata-tanya siapa? Fungsinya yaitu digunakan untuk menanyakan orang Itu menggunakan kata-tanya siapa? Sudah? Sekarang Di mana? Kira-kira Kata-tanya di mana? Apa fungsinya? Betul ya Menanyakan tempat atau lokasi Itu menggunakan di mana? Sudah? Sekarang Berikutnya Kata-tanya Mengapa? Mengapa? Fungsinya yaitu menanyakan sebab atau alasan Itu menggunakan kata-tanya mengapa Yaitu fungsinya menanyakan sebab atau alasan Berikutnya lagi anak-anak ya W yang terakhir ya When Kapan? Kapan? Kira-kira Apa fungsi dari kata-tanya kapan anak-anak? Ada yang tahu? Betul ya Menanyakan waktu Itu menggunakan kata-tanya kapan Yang terakhir itu bagaimana? Bagaimana? Apa anak-anak? Fungsi dari kata-tanya bagaimana? Ya betul ya Menanyakan keadaan Atau Atau Cara Ini anak-anak ya 5W tambah 1H Apa? Siapa? Dimana? Mengapa? Kapan? Dan bagaimana? Kapa? Kata-tanya apa? Fungsinya yaitu menanyakan sesuatu atau peristiwa Itu menggunakan kata-tanya apa Yang kedua Kata-tanya siapa? Fungsinya itu untuk menanyakan orang Itu menggunakan kata-tanya siapa Berikutnya yaitu Kata-tanya di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi Itu menggunakan kata-tanya di mana Berikutnya yaitu Mengapa? Digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan Berikutnya yaitu adalah Kapan? Ikut fungsinya itu digunakan untuk menanyakan waktu Itu menggunakan kata-tanya kapan Yang terakhir itu bagaimana? Itu bisa menanyakan keadaan atau cara Itu ya Sudah kalian pahami anak-anak ya Jenis kata-tanya dan fungsinya Sekarang kita coba anak-anak ya Kita berlatih membuat daftar pertanyaan Atau kalimat tanya berdasarkan teks atau bacaan Jelas siapa anak-anak ya? Coba Kalian buka ya Buku paket kalian Halaman 173 Disitu ada teks atau bacaan Hasil wawancara Yaitu Jonas ingin memelihara kucing Paham ya? Kalau kalian cermati Disitu ada dua tokoh yang terlibat dalam teks tersebut Ada Jonas dan ibunya Jonas Kita baca bersama-sama anak-anak ya Judulnya itu Jonas ingin memelihara kucing Jonas ingin memelihara hewan peliharaan Yaitu kucing Namun Jonas belum mengetahui Cara merawat kucing Jonas ingin menanyakan Cara merawat kucing kepada ibunya Sekarang tolong dibalik ya Kita lanjut ke halaman 174 Saat bersantai di ruang keluarga Jonas bertanya cara merawat kucing kepada ibunya Bu Jonas ingin memelihara kucing Jonas ingin bisa bermain bersama kucing Boleh nak? Bagus Jonas mau memelihara hewan Namun Jonas harus bisa merawatnya Bagaimana cara merawat kucing? Berilah makanan secara teratur Jonas sebaiknya memberi makan pagi, siang, dan sore Jangan lupa sediakan minum untuk kucing Jangan lupa sediakan minum untuk kucing Makanannya apa Bu? Kalau minum air putih saja kan Bu? Makanan kucing bisa berupa makanan kering Yang bisa dibeli di toko hewan peliharaan Atau dikenal itu pet shop Kalau minum Ya berikan air putih bersih Nanti ibu bantu membelikan makanan khusus kucing Terima kasih Bu Jonas pasti bisa Kalau memberi makan kucing dengan teratur Jangan lupa merawat kebersihan kucing Jonas bisa memandikan kucing seminggu sekali Gunakan sampo khusus kucing dan air bersih Untuk buang air besar kucing Sediakan bak berisi pasir Kucing biasanya akan buang air besar di situ Jonas harus rajin membuangnya Begitu ya Bu? Jonas bisa melakukannya tidak ya? Jangan khawatir Jonas Ibu pasti akan membantumu Ibu juga akan membantu Jonas Membawa kucing ke dokter hewan Untuk vaksinasi agar kucing Jonas Terhindar dari penyakit Jika sehat Kucing akan tumbuh dengan baik Jonas bisa bermain dengan kucing Terima kasih Ibu mau membantu Jonas Senang rasanya Memiliki kucing dan bisa bermain dengannya Besok hari minggu kita ke pet shop Jonas boleh memilih kucing yang Jonas inginkan Hooray! Dan anak ya Disitu ada suatu percakapan atau dialog Yaitu antara Jonas dan ibu Sekarang kita berlatih ya Membuat pertanyaan berdasarkan teks di atas Dengan menggunakan kata tanya ini ya Apa? Siapa? Dimana? Mengapa? Kapan? Dan bagaimana? Fungsi kita membuat kata tanya adalah Kita bisa memperoleh informasi dari isi teks yang kita baca Sudah? Bisa disana ya Pertanyaan itu ada pada buku paket kalian ya Halaman 174 Nomor 1 Perintahnya Buatlah pertanyaan berdasarkan teks di atas Dengan kata tanya Apa? Dimana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Kita mulai lah ya Yang pertama kita membuat pertanyaan dengan kata tanya apa Kira-kira anak-anak Apa bunyi pertanyaan yang tepat yang menggunakan kata tanya apa Dan jawabannya ada dalam teks yang kita baca tadi ya Gila Misalnya Pertanyaannya Apa yang dipelihara Jonas? Kira-kira anak-anak jawabannya apa? Berdasarkan teks tadi Ya betul ya Kucing Apa yang dipelihara Jonas? Kucing Sudah ya Ketemu ya Menjawab pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa Sekarang pertanyaan yang kedua Kira-kira anak-anak Bagaimana bunyi pertanyaan yang menggunakan kata tanya Dimana? Siapa bisa? Yang isinya atau informasinya ada dalam teks yang kita baca tadi Ya betul ya Dimana Bisa membeli Makanan kucing Kira-kira anak-anak Kalau Pertanyaannya Dimana bisa membeli makanan kucing Kalau berdasarkan teks yang kita baca Jawabannya apa anak-anak? Ya betul ya Di pet shop Bisa ya Dimana menanyakan tempat atau lokasi Yaitu di pet shop Paham? Sekarang Kita berlatih membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya Kapan? Kira-kira anak-anak Berdasarkan teks yang kita baca tadi Apa bunyi pertanyaan kira-kira yang menggunakan kata tanya kapan? Dan jawabannya ada dalam teks yang kita baca Ya betul ya Kapan Ibu Mau Mengajak Jonas Beli Hewan Peliharaan Ini ya Tadi kan fungsi kata tanya kapan adalah Menanyakan Waktu Kapan ibu Mau mengajak Jonas Beli hewan peliharaan Kira-kira anak-anak Berdasarkan teks yang kita baca tadi Kapan ibunya Mau mengantarkan Jonas Untuk Membeli kucing Hewan peliharaannya Jonas Ya betul ya Ada pada kalimat terakhir saya ya Besok hari minggu Jadi jawabannya kan waktu yaitu Besok ketika hari minggu Betul ya Kita sudah berlatih membuat Tiga pertanyaan berdasarkan teks Sekarang berikutnya Sudah enak ya Dipahami ya Apa Dimana Kapan Sekarang Kita lanjutkan ya Beda pes ya Kita berlatih membuat pertanyaan dengan kata tanya yang lain ya Berikutnya itu menggunakan pertanyaan dengan kata tanya siapa Nomor satu Dua Nomor empat ya Siapa Kira-kira anak Bagaimana bunyi pertanyaan Berdasarkan teks yang menggunakan kata tanya siapa 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 Yang mau Membelikan Hewan peliharaan untuk Jonas Nih Siapa Siapa Yang mau Membelikan Hewan peliharaan untuk Jonas Kira-kira anak Siapa Yang mau Membelikan Hewan peliharaannya Jonas Ya betul ya Ibunya Jonas Itu kan Orang ya Sekarang Berikutnya Menggunakan Kata tanya Mengapa Tadi kan fungsi kata tanya mengapa Menanyakan sebab atau alasan Mengapa Jonas Ingin Memelihara Kucing Nah Itu ya Mengapa Jonas Ingin Memelihara Kucing Karena Berdasarkan teks ya Karena Jonas Ingin Bisa Bermain Bersama Kucing Itu ada dalam Dialog pertama Percakapan Antara Jonas Dan ibunya Jonas Terakhir Anak Menggunakan Kata tanya Bagaimana Kata tanya Bagaimana Digunakan Untuk Menanyakan Keadaan Atau Cara Bagaimana Perasaan Jonas Saat Akan Diberikan Kucing Ingat Kalau Membuat Pertanyaan Akhir Kalimatnya Diakhiri Tanda Tanya Itu yang Menangkan Ciri Kalimat Tanya Atau Pertanyaan Bagaimana Perasaan Jonas Saat Akan Dibelikan Kucing Bagaimana Perasaan Jonas Itu ada Dalam Dialog Terakhir Yaitu Unggapan Hore Hore Itu Perasaan Senang Hatinya Jonas Senang Karena Diberikan Kucing Oleh Ibunya Kita sudah Belajar Membuat Daftar Pertanyaan Berdasarkan Teks Atau Bacaan Untuk Tugas Kalian Silahkan Enak Kamu Juga Membuat Daftar Pertanyaan Berdasarkan Teks Jonas Ingin Memelihara Kucing Ingat Tetapi Kalimat Tanyanya Tidak Boleh Sama Dengan Yang Pak Yuda Tuliskan Kamu Harus Mencari Pertanyaan Yang Lain Jelas Kamu Tidak Boleh Sama Pertanyaan Dengan Yang Pak Yuda Tuliskan Kamu Harus Kreatif Membuat Pertanyaan Lain Dengan Menggunakan Kata Tanya Apa Dimana Kapan Siapa Mengapa Dan Bagaimana Jelas Tugasnya Kamu Membuat Daftar Pertanyaan Berdasarkan Teks Halaman 174 Yaitu Jonas Ingin Memelihara Kucing Ingat Sekali Lagi Daftar Pertanyaannya Tidak Boleh Sama Dengan Yang Pak Yuda Tuliskan Jelas Dengan Menggunakan Kata Tanyaan Tadi Jelas Terima 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 Kasih Kira Kira Pelajaran Hari Ini Tentang Membuat Daftar Pertanyaan Berdasarkan Teks Selamat Berjumpa Lagi Di Lain Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh